Halo bunda, perkenalkan aku Meysia. Pada video kali ini aku akan memberikan informasi tentang pentingnya MPASI bagi si buah hati. Yuk langsung aja kita simak videonya. Asupan MPASI sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan buah hati bunda. Jadi wajar bila banyak ketakutan di benak bunda tentang pemberian MPASI yang tepat. Nah bunda sendiri sudah tahu belum nih? Oke, kebutuhan energi dan gizi anak hingga usia 6 bulan dapat tercukupi hanya dengan pemberian air susu ibu atau asis saja. Tapi kira-kira bagaimana ya dengan anak usia 6 bulan dan lebih? Saat usia buah hati bunda mencapai 6 bulan, kebutuhan energi dan giginya meningkat. Sekedar asis saja sudah tidak lagi bisa mencukupi kebutuhannya bun. Selain itu, tidak selamanya buah hati bunda akan tergantung dengan air susu ibu kan? Oleh sebab itu, sejak usia 6 hingga 24 bulan, buah hati bunda membutuhkan makanan pendamping ASI atau yang sering kita kenal sebagai MPASI. Selanjutnya ada strategi pemberian MPASI nih bunda. Pertama, yaitu tepat waktu. Bunda sebaiknya memberikan MPASI tepat pada waktunya. Jangan terlalu dini, jangan juga terlambat ya bunda. Berikan MPASI sejak usia 6 hingga 24 bulan. Kedua, yaitu adekuat atau cukup. MPASI yang bunda berikan harus mencukupi kebutuhan energi dan gizi buah hati bunda ya. Ketiga, aman dan higienis. Hal ini tidak kalah penting bun untuk memperhatikan proses persiapan dan pembuatan MPASI. Proses tersebut harus menggunakan cara, bahan, alat yang aman serta higienis. Terakhir, diberikan secara responsif. Maksud dari pemberian MPASI secara responsif adalah MPASI yang bunda berikan pada buah hati bunda harus konsisten sesuai dengan sinyal lapar atau pinyang dari buah hati bunda. Lalu, tanda apa saja sih yang menunjukkan buah hati bunda sudah siap mendapatkan MPASI? Bunda dapat mulai memberikan MPASI ketika buah hati bunda mengalami tanda-tanda berikut. Pertama, buah hati bunda dapat duduk dengan leher tegak dan mengangkat kepalanya sendiri tanpa perlu bantuan. Kedua, buah hati bunda menunjukkan ketertarikan pada makanan. Misalnya nih, buah hati bunda mencoba untuk meraih makanan yang ada di hadapannya. Ketiga, buah hati bunda menjadi lebih lapar atau menunjukkan tanda lapar, seperti menangis walaupun sudah diberikan asis secara rutin oleh bunda. Kemudian, kira-kira apa saja ya risikonya bila bunda memberikan MPASI terlalu dini atau terlambat dari yang seharusnya? Berikut merupakan risiko jika bunda memberikan MPASI terlalu dini. Pertama, meningkatkan risiko penyakit infeksi seperti diare. Kedua, buah hati bunda akan kesulitan mencernam makanan dan meningkatkan risiko tersedak. Ketiga, meningkatkan risiko alergi makanan. Keempat, meningkatkan risiko obesitas. Dan berikut merupakan risiko jika bunda memberikan MPASI terlambat. Pertama, anak tidak mendapatkan tambahan makanan yang mencukupi kebutuhannya untuk pertumbuhannya. Kedua, tumbuh kembang anak lebih lambat. Ketiga, akan terjadi anemia. Keempat, anak menolak MPASI karena tidak mengenal aneka rakam makanan. Mungkin bunda pernah mendengar jika bayi perlu diberikan menut tunggal di awal MPASI untuk mendeteksi adanya alergi atau tidak. Hal tersebut tidak benar ya bun. WHO atau World Health Organization tidak pernah mengeluarkan rekomendasi menut tunggal. Baik WHO maupun Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebutkan bahwa sejak awal pemberian MPASI harus diberikan makanan yang beragam. Tentunya makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Bunda sudah tahu belum bagaimana tahapan MPASI? Jika belum, yuk simak tahapan MPASI berikut ini. Tahap pertama yaitu saat anak berusia 6 bulan. Frekuensi MPASI yang diberikan saat anak usia 6 bulan yaitu 2 kali sehari dengan jumlah 2-3 sendok makan sebagai awalan. Untuk tekstur yang diberikan yaitu purai atau makanan yang dihaluskan sehingga menjadi bubur kental. Nah bunda, disini perlu dicatat ya, pada usia ini bayi masih dalam tahap adaptasi dengan MPASI. Sehingga bunda harus sabar, mendorong mereka untuk makan dan jangan memaksakan untuk menghabiskan makanannya ya. Tahap kedua yaitu saat anak berusia 6 hingga 9 bulan. Frekuensi MPASI yang diberikan saat anak usia 6 hingga 9 bulan yaitu 2-3 kali makan dan 1-2 kali selingan tiap harinya. Dengan jumlah perlahan-lahan sebanyak setengah mangkuk ukuran 250 mili. Untuk tekstur yang diberikan yaitu purai atau dapat juga bunda memberikan makanan yang dilumatkan atau mash. Nah disini juga bunda perlu mencatat ya, jika anak jangan dipaksa untuk makan dan jangan juga dipaksa untuk menghabiskan makanannya. Tahap ketiga yaitu saat anak berusia 9 hingga 12 bulan. Frekuensi MPASI yang diberikan yaitu 3-4 kali makan dan 1-2 kali selingan tiap harinya. Dengan jumlah setengah mangkuk ukuran 250 mili. Untuk tekstur yang diberikan yaitu makanan yang dicincang halus, dicincang kasar, atau funger foods atau makanan yang dapat dipegang oleh anak. Tahap keempat yaitu saat anak berusia 12-24 bulan. Frekuensi yang diberikan saat anak pada usia ini yaitu 3-4 kali makan dan 1-2 kali selingan tiap harinya. Untuk tekstur yang diberikan yaitu makanan keluarga yang dihaluskan atau dicincang seperlunya. Nah, sebenarnya kapan bunda harus menaikkan tekstur? Tiap anak berbeda ya bun. Jadi jangan dipaksakan juga jika bunda ingin memberikan tekstur yang tepat. Sesuaikan saja dengan kondisi anaknya. Ketika akan menaikkan tekstur, sangat tidak disarankan untuk langsung mengganti tekstur lama menjadi tekstur yang baru. Lakukan dengan mencapur tekstur lama dengan sebagian tekstur yang baru. Misalnya, di usia 7 bulan, 75% bubur saring dan 25% bubur lunak. Agar menjaga MPAC yang diberikan pada buah hati bunda terjamin kehigienisannya, perhatikan hal-hal berikut ya bunda. Satu, pastikan kebersihan tangan dan peralatan yang digunakan untuk menyajikan MPAC. Kedua, jangan lupa mencuci tangan bunda dan buah hati sebelum makan. Ketiga, simpan makanan yang akan diberikan kepada buah hati di tempat yang bersih dan aman. Keempat, pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan mentah dan juga bahan matang. Bunda perlu mengetahui bahwa ada yang namanya bakteri penyebab kontaminasi yang bisa tumbuh di makanan seperti daging, ikan, telur, susu, nasi, pasta, dan sayur-sayuran, sehingga perlu untuk menyimpan bahan makanan dengan aman. Berikut juga ada tips-tips nih bund, agar dapat menyimpan bahan makanan MPAC dengan aman. Pertama, simpan daging dan ikan dalam moda plastik dan letakkan terpisah dengan makanan yang telah dimasak serta bahan siap makan. Kedua, makanan yang seharusnya disimpan di lemari pendingin tidak boleh digunakan kembali setelah berada di luar lemari pendingin selama 2 jam atau lebih. Tiga, cairkan makanan beku yang ada di lemari pendingin dengan microwave dan harus segera dimasak ya bund. Kemudian, bagaimana nih jika buah hati bunda sulit untuk makan? Pertama, bunda bisa menyediakan jenis-jenis makanan yang baru bersama dengan makanan yang disukai oleh buah hati bunda. Kedua, hindari asumsi bunda bahwa anak tidak akan suka dengan jenis makanan tertentu. Ketiga, jika sudah waktunya, tawarkan find your foods yang sehat agar buah hati bunda dapat belajar makan secara mandiri. Keempat, jangan pernah memaksa buah hati bunda untuk makan atau menghabiskan makanan ya. Dalam memberikan MPAC, juga ada hal-hal yang harus bunda perhatikan loh. Pertama, protein hewani dan nabati diberikan sejak usia 6 bulan. Kedua, telur, daging, dan ikan harus diberikan dalam keadaan benar-benar mata. Ketiga, pemberian jus buah tidak disarankan untuk anak berusia di bawah 1 tahun ya, Bum. Keempat, madu diberikan setelah anak berusia 1 tahun. Kelima, pastikan kebersihan tangan sebelum makan. Keenam, hindari pemberian makanan dengan lemak tinggi, pemanis, dan penyedap rasa tambahan. Ketujuh, pisahkan talanan yang digunakan untuk memotong bahan mentah dan bahan matang. Kedelapan, perhatikan kebersihan peralatan dalam mempersiapkan MPAC. MPAC idealnya diberikan dengan cara responsive feeding, di mana bunda akan menyuapkan MPAC secara langsung pada buah hati. Namun, belakangan ini banyak teknik pemberian MPAC lain yang beredar. Salah satu yang populer adalah baby ledweni atau BLW. Dalam teknik BLW, sejak awal MPAC, anak akan dibiarkan makan sendiri dan memilih sendiri semua makanannya. Tekstur makanannya juga dimulai dari makanan padat atau finder food. Nah, apakah teknik BLW aman? Menurut sebuah penelitian, teknik BLW bisa meningkatkan resiko anak mengalami anemia defisiensi zat besi, berat badan kurang, dan juga stunting. Selain itu, karena makanan yang diberikan berbentuk padat, resiko anak tersedak juga akan tinggi. Ide AI pun tidak merekomendasikan logon teknik BLW dilakukan dalam pemberian MPAC bagi anak. Bagaimana bunda? Sudah cukup paham dengan informasi MPAC yang telah diberikan? Sekarang, kita coba masak bersama yuk rekomendasi menu MPAC 4 bintang. Pertama-tama, untuk menjaga kehigienisan dalam proses pembuatan MPAC, cuci tangan bunda menggunakan air mengalir dan juga sabun cuci tangan. Dalam pembuatan menu MPAC 4 bintang kali ini, kita membutuhkan nasi 50 gram, kemudian air 250 mili, kemudian wortel 20 gram, tahu 20 gram, dan daging ayam 50 gram. Hal pertama, yaitu didihkan air hingga mendidih. Masukkan nasi ke dalam air yang sudah mendidih. Selanjutnya, masukkan ayam sebanyak 50 gram. Selanjutnya, masukkan wortel sebanyak 20 gram. Terakhir, masukkan tahu sebanyak 20 gram. Setelah matang, jangan lupa untuk menyaring bubur ke dalam wadah yang akan disajikan. Tersama�� air hingga, sampai jumpa, sampai jumpa. Terima kasih. Bubur pun siap untuk disajikan Sekian informasi lengkap tentang pentingnya MPAC bagi si buah hati Pastikan buah hati bunda mendapatkan MPAC yang tepat dan berkualitas ya bun Untuk menungkung tumbuh kembang anaknya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa